Intro Hai Paises, kata pengantar sudah ada di awal video, dibaca lebih dulu ya. Kali ini saya reading energi full moon yang terjadi tanggal 6 April, untuk Paises bagaimana energinya. Full moon kali ini terjadi di H House, full moon in Libra. Energinya 30 hari sebelum full moon, dan 30 hari sesudah full moon energinya lebih menurun ya. Oke kita lihat, energi full moon adalah energi penyelesaian. Dan, Paises, apa yang terselesaikan di full moon kali ini? Wow, that. H House adalah House of Transformation. Dan, disini ada Jasmine, dan Five of Pentacles. Yang pertama yang terselesaikan adalah kebutuhan. Selama ini kamu merasa kurang diperhatikan, kurang kasih sayang, kurang sentuhan, kurang uang, kurang bantuan, kurang kehangatan. Ini akan terselesaikan pada periode ini, karena full moon akan menuntaskan hal-hal yang tadinya kamu rasakan ini menjadi dilema di dalam batin kamu. Dan ada Jasmine, selesainya masalah ini dengan penghakiman atau penghukuman. Kesadaran diri, ya. Jasmine ini kan tentang pencerminan diri. Disini kamu sudah bisa menyadari kesalahan kamu. Kenapa selama ini kamu merasakan penderitaan seperti ini? Dan akan terjadi perubahan besar. Ada akhir dan akan ada awal baru. Ini berakhir nih, Five of Pentacles ini. Ya, dengan kesadaran diri kamu, dan akan ada awal yang baru. Oke, kita lihat Pisces, Full Moon, in April, King of Cups, Three of Swords, dan Devil. Di bottom of the deck ada Age of Cups. Oke. Pisces, Sepertinya Full Moon kali ini satu sisi menuntaskan pencarian kamu, kesendirian kamu selama ini. Tetapi satu sisi membuat kamu kecewa karena ada yang harus kamu akhiri juga. Mungkin di bahasa sebelumnya kamu berada di antara dua pilihan, Pisces, kamu mau pilih yang mana? Kamu nggak bisa pilih dua-duanya. Age of House, opposite-nya di second house. Ada kaitannya dengan harta, kepemilikan, uang, pekerja, cara kamu mendapatkan uang, cara kamu mempergunakan uang juga. Oke. Dan di sini juga Five of Pentacles mengatakan, kamu bisa kekurangan uang karena cara penggunaan keuangan kamu. Kamu bisa kurang kasih sayang karena cara kamu juga dalam memberikan kasih sayang ataupun perhatian selama ini ada problem. Dan begitu juga hal-hal yang kamu rasakan ini tidak kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu. Yang selama ini kamu rasakan ini adalah penderitaan di dalam kehidupan kamu. Ada kesembuhan. Ada proses healing yang akan kamu mulai. Ini bisa saja ya. Atau Ada proses penyembuhan yang akan kamu mulai. Nah proses penyembuhan ini Ini akan dimulai setelah masuknya kamu pada babak baru atau awal baru setelah periode transformasi, perubahan. Jadi Paises ini saya rasakan ditanyakan lagi ke kamu, Paises. Kalau kamu memang mau berubah Atau kalau kamu memang mau sembuh Maka kamu harus mengakhiri sesuatu Entah ini gaya hidup, kebiasaan, pola fikir Dengan kesadaran diri Jadi kalau ini ada kaitannya dengan masalah kesehatan kamu Masalah kebutuhan batin Sexuality Atau Masalah keuangan Masalah aset Atau cara kamu mempergunakan uang Itu harus berubah Dan kamu akan berubah Karena adanya full moon ini akan membawa kesadaran diri Di dalam pikiran kamu Meskipun disini ya Ada triosut Ada kekecewaan Nah ini saya rasakan kekecewaan ini adalah bentuk dari kesadaran kamu Kamu seperti kecewa Waduh kenapa sebelumnya saya begini Karena saya begini makanya saya sekarang ini begini gitu Ya Dan bentuk kesadaran inilah yang membawa harapan baru untuk kamu ke depannya Jika kamu memang nurut untuk suatu perubahan Maka akan ada harapan untuk pemulihan Pemulihan keuangan Pemulihan hubungan kamu dengan pasangan kamu Pemulihan Aset-aset kamu Pemulihan kesehatan Oke Nah disini ada devil Yang menggoda adalah ambisi Obsesi Hasrat kamu Untuk hal-hal yang membuat kamu Dirantai disini dalam Adiktif Ya Jadi memang Untuk prosesi Pemulihan atau penyembuhan kamu ini Kamu harus melawan Sisi adiktif Yang sudah Sempat melekat di diri kamu Oke Kamu hanya bisa sembuh Jika kamu sudah bisa Benar-benar Tersembuhkan dari sisi adiktif kamu Nah sisi adiktif ini apa Ketergantungan kamu terhadap sesuatu Ya ini bisa benda Bisa Seseorang Bisa apa saja deh Yang selama ini membuat kamu adiktif Ya Paises Oke Kita lihat ya Pesan dari Oracle Card Untuk Paises Wait Wait Tunggu Paises jangan terburu-buru bertindak sekarang Tunggu waktumu untuk hasil yang lebih baik Maksudnya adalah Jangan terburu-buru menyatakan diri kamu itu sembuh Jangan terburu-buru juga Untuk mengatakan bahwa kamu bisa Meninggalkan hal-hal yang Kamu sadari itu Salah Kamu lakukan di masa yang lalu gitu ya Semua ada prosesnya Penyembuhan juga ada prosesnya Oke Ketika kamu melepaskan diri kamu dari sisi adiktif Ini tidak akan bisa cepat Ya hasil yang lebih baik itu Akan kamu dapatkan jika kamu disini Melewati proses penyembuhan itu Oke Jadi jangan terburu-buru Untuk hasil yang lebih baik Itu kata Oracle Card Oke Paises saya pikir cukup sampai disini Semoga ini bermanfaat Nantikan video selanjutnya Jangan lupa di like, comment, share Untuk personal reading berbayar Nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini Thank you for watching Bye-bye Hai teman-teman Sudah tahu belum Kalau video yang teman-teman tonton ini Sudah lebih dulu tayang di membership Jika teman-teman ingin menonton video ini Lebih dulu sebelum tayang di publik Silahkan join membership Linknya ada di deskripsi video ini Atau ada tombol bergabung Di samping foto profile channel ini Ikuti saja petunjuknya Terima kasih atas partisipasi teman-teman di channel ini Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah Lebih dulu bergabung di membership Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Serta share video ini ke teman-teman kamu Ke media sosial kamu Siapa tahu video ini bermanfaat Untuk teman-teman yang lain Dan agar channel ini terus berkembang Selamat menyaksikan